Intro Selamat datang di channel Ikebana Lucy Hari ini saya mau ngerangkai Juka Memakai wadah plastik gelas aiskrim Kita bikin apa ya? Kemarin waktu kita live ada yang nanya Apakah Ikebana itu bisa dibikin untuk centerpiece? Jadi saya ingin coba hari ini Memakai wadah ini untuk bikin centerpiece Mungkin nanti bisa dipakai untuk di tengah meja Karena ini warna-warna mungkin cantik untuk anak-anak ya Coba kita lihat nanti Pada rangkanya memakai allium Karena saya lihat alliumnya ini melium cantik sekali Di sini saya pakai krengsan ya Lalu ini allium Karena untuk centerpiece itu harus depan belakangnya itu cantik Bukan satu arah aja yang cantik Coba kita lihat nanti Jadi kita putar Kita lihat apakah di bagian belakangnya juga udah cantik Kita betulin sedikit Nah Kemudian kita putar bagi Dan sebagainya Daun ini akan saya pakai depan dan belakang Supaya kalau dibalik nanti juga bagus Ini saya taruh di sini Ini sudah dikasih kawar Jadi kita bisa tekuk-tekuk Enaknya kalau sudah dikasih kawar seperti itu Kemudian saya kasih yang lebih kecil Repotnya dengan rangkai centerpiece itu seperti itu Harus dua muka cantik Dua muka harus bagus Memang biasanya ikan obo itu hanya satu muka ya Tetapi memungkinkan saja Karena kan kalau ziuka itu kreativitas ya Tergantung kita maunya di mana Jadi boleh-boleh aja Bisa-bisa saja Kita lihat di belakangnya lagi Nah oke ya Di belakangnya juga tetap cantik Setelah dapat daunnya Saya kasih di sebelah sini Tiga Supaya enggak terlalu monoton sama banget Yang agak kecil Kita lihat di belakangnya Nanti cantik apa enggak Kita mesti lihat juga Apakah masih bisa Oke juga sih Bisa Ya Nah kerepotannya centerpiece seperti ini Tapi bisa Bukan Tidak bisa Mesti sedikit Lebih sabar Dan lebih cermang Oke Setelah itu saya akan memakai Bunga Lisyantusnya Ya Bunga Lisyantusnya Seperti biasa Kita pakai dia pendek di dalam Lalu yang agak panjang Senangnya Senangnya kalau Lisyantus itu Ada dua warta ya Yang tunjuk dia Biasanya lebih muda Cantik sekali Nah Hadapnya sama Seperti biasa ya Semuanya sama kita Ini kayaknya harus lebih pendek Ini pendek sedikit Iya Lalu kita balik Kita lihat belakangnya bagaimana Nah Belakangnya juga harus Kanti kan ya Memang kalau untuk Dua wuka ini Kita akan mau pakai bunga Lebih banyak Kita pakai bunganya dia lebih banyak Biasanya Kita harus bikin sedemikian lupa Supaya dua-duanya cantik Biarpun ini di bagian belakangnya Kita balik lagi Kita lihat bagaimana ke depannya Ke depannya masih oke enggak Jadi begitu Kalau kita ngerangkai dua wuka Kadang-kadang Tangkainya ini Kecil Susah untuk Ditaruh di Kensan Kita harus tambah Penebalan Pakai floral tape Kita lihat lagi Aduh ke depannya Bagaimana Di sebelah sini Saya juga akan Taruh sedikit Kartan-kampunnya Nintip-nintip aja Kartan-kampunnya Karena warnanya juga kuat Oke Mekanis ini Kawan harus kita tutup nanti Kita akan pakai Statis Statisnya disini Sebagai pengisi Sekaligus juga Menutupi mekanik-mekanik yang perlu kita tutupi Sekarang kita lihat bagaimana keadaan di belakang Nah ditampak belakangnya sudah cantik Cuma tampak samping ini yang kita harus juga rapikan Karena ini dilihat ke seluruh arah Maka dia juga harus bagus Kita kasih sesuatu disini Kita kasih sesuatu disini Tetapi jangan sampai merusak Kita punya rangkaian Artinya kita tidak boleh terlalu banyak juga Nah saya kira rangkaian kita sudah hampir selesai Saya mau kasih dramanya Atau penyuntingnya Saya punya daun di atas Atau yang disebut Morea Coba kita lihat Kita mau taruh di mana Kalau setelah pakai ini Kelihatannya beda Dia lebih hidup Lalu kita taruh di belakangnya juga Belakangnya kita taruh juga sedikit Iya Jadi cantik deh rangkaian kita Nah dari muka sini cantik Lalu kita balik Kita lihat Nah cantik juga Jadi bisa kita pakai untuk centerpiece Teman-teman ya Kalau misalnya kita mau buat yang besar ya Meja yang panjang gitu Kita bisa pakai baki beberapa modul baki ini Disusun di tengah Dikasih naik sedikit pakai paddle style Itu akan cantik sekali Kebetulan sih ada dua baki ya Coba nanti kita lihat bagaimana Saya turunkan dulu Ya Saya ambil yang satunya Yang satunya saya sudah buat Jadi di rangkaian Oh ya Saya mau kasih aluminium satu disini Biar ada persamaannya nih Biar ada persamaannya nih Coba ya Biar matching Satu aja sih aluminiumnya Tuh Jadi rangkaiannya sudah selesai hari ini Rangkaian centerpiece untuk anak-anak Kalau suka dengan rangkaian saya Silahkan like Share Dan subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.